Bab 1121 Pertarungan Dewa, manusia menderita, wanita berpakaian salju itu berbalik perlahan, dan wajah seperti peri yang diukir dari batu giyok es muncul di pandangan Yunce, tapi ditutupi dengan keagungan es yang membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam penjara es, kata-kata di antara bibirnya, setiap kata menggigit bingsin. Kamu masih punya wajah untuk memanggil kutuan, jika ada satu orang di dunia ini yang bisa membuat Yunce bersedia untuk sepenuhnya menekan semua kesombongan dan martabatnya, itu adalah MU Suanyin. Dia berlutut perlahan dalam keadaan linglung, dan dengan kepala tertunduk, dia tidak lagi berani melihat mata sedingin es yang memadatkan semua kedinginan di dunia, kebaikan guru kepada murid ini. Seberat gunung, murid gagal membayarnya sama sekali, tetapi melakukan kejahatan. Saya membuat kesalahan besar yang tidak dapat diperbaiki, murid tidak ada wajah untuk melihat guru lagi, jika kamu membuat kesalahan besar dan pergi, pernahkah aku mengajarimu itu? Kedinginan, kemarahan, dan kekecewaan yang tak ada habisnya terkondensasi di mata sedingin es itu, dan suara MU Suanyin melambat, tetapi itu bahkan lebih menyayat hati. Saya tidak pernah, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda adalah orang yang pengecut dan tidak bertanggung jawab, Anda tidak layak menjadi murid saya dari MU Suanyin, Yun Che tidak bisa membantah. Apalagi berdebat untuk dirinya sendiri bahkan setengah kalimat. Perlahan, dia benar-benar mengangkat kepalanya, mengambil inisiatif untuk melihat langsung ke mata MU Suanyin, dan berkata dengan lembut, selama saya jauh dari guru, murid ini telah mengkhawatirkan cedera guru. Hari ini, melihat guru sudah aman dan sehat, murid itu akhirnya bisa merasa nyaman. Murid itu tahu bahwa kejahatannya tidak bisa dimaafkan, tidak peduli bagaimana tuannya menghukumnya, murid itu bersedia. Suyan tetap tidak tergerak, MU Suanyin perlahan mengangkat tangan giyoknya, dan telapak tangannya yang seputih es menutupi dah Yun Che, kamu sangat mengecewakanku, tidak bisa dimaafkan, ding, dengan suara lembut, seperti kristal es pecah, dunia di depan mata Yun Che segera hancur. Berubah dari abu-abu menjadi kegelapan, tubuhnya perlahan runtuh, dan jatuh ke tanah, tak bernyawa, dalam sedingin es yang sunyi, MU Suanyin berbalik perlahan, matanya menyapu ke arah MU Bai Mei dan yang lainnya. Sejak MU Suanyin muncul, MU Bai Mei, Kaisar Nanlie, dan Han Kuan semuanya tidak bergerak. Mereka tidak berdiri di sana, tetapi mereka jelas merasa bahwa mereka dipaku di sana oleh dingin yang menakutkan dan tak terlukiskan dari tubuh mereka ke jiwa mereka. Tidak bisa bergerak, tidak berani bergerak, ini adalah paksaan yang belum pernah mereka rasakan dalam hidup ini, dan kata MU Suanyin membuat mereka hampir kehilangan akal karena panik, keanggunan yang membuat dunia tampak pucat tidak membuat mereka takjub. Tetapi sangat ketakutan, ketika mata sedingin es itu muncul di pupil mereka, tubuh dan jiwa mereka seolah jatuh ke dalam jurang sedingin es yang tidak akan pernah bisa dipulihkan, Yin. Snow Song Realm King Di antara ketiganya, hanya MU Bai Mei yang memiliki kekuatan paling dalam, hampir tidak bisa berbicara, tetapi suaranya bergetar seolah tenggorokannya digigit ular berbisa, Gong. Selamat Master dan Magang Reuni Kita Hanya Hanya Jangan repot-repot Menawar Selamat tinggal Kesadaran MU Bai Mei benar-benar dalam keadaan kabur. Bahkan dia sendiri tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan, dan berapa lama dia berkata, dia ingin pergi, tetapi dia mencoba yang terbaik. Tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, sampai bahkan keberadaan tubuhnya menjadi semakin lemah. Panggilan Dalam kesunyian yang mematikan, embusan angin dingin menderu tiba-tiba, saat angin dingin bertiup, ketiga MU Bai Mei berubah menjadi tiga patung es, dan kemudian hancur tanpa suara, berubah menjadi bubuk kristal es yang beterbangan di seluruh langit. Dalam sekejap, tidak ada jeritan, tidak ada perjuangan, tidak ada keraguan atau belas kasihan dari MU Suanyin, Raja Alam Agung Yang. Memerintah satu sesi berubah menjadi ketiadaan dalam dingin yang membekukan, dan sepertinya mudah terhapus, tiga titik debu kecil, lengan giyok terangkat, dan saat lengan salju beterbangan, cahaya biru turun dari langit. Berubah menjadi naga es raksasa dengan sayap es menutupi langit. MU Suanyin meraih telapak tangannya, melemparkan Yun Che ke mulut naga es raksasa, dan berubah menjadi naga es raksasa. Berkata dengan dingin, pergilah, dengan geraman rendah, naga es raksasa terbang dengan sayap mengepak, dan dengan cepat menghilang ke langit tanpa tahu kemana perginya, MU Suanyin berdiri di tempatnya, tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak berbalik tiba-tiba sampai nafas naga es menghilang, dan cahaya dingin menghantam ruang di depannya, keluar, KAKAKA, ruang itu langsung membeku, dan kemudian hancur dengan ledakan, ribuan tanaman dan pohon benar-benar musnah, dan ujung yang tak terlihat muncul di dunia di depan. Dan di dunia kosong ini, seorang gadis mungil, mungil, dan bercahaya berjalan keluar perlahan, diiringi tawa merdu dan halus, KAKAK, kamu sangat cantik, tapi kamu sangat galak, jika Yun Che masih di sini dan terjaga, rahangnya pasti akan jatuh karena terkejut. Karena gadis berbaju warna-warni ini tidak diragukan lagi adalah Little Jasmine, semua paksaan dan rasa dingin memadat di tubuh Little Jasmine menghadapi gadis yang Yun Che kenal hanya di Emperor Provo Untream ini, ekspresi dan mata MU Suanyin menunjukkan kesungguhan yang belum pernah dilihat Yun Che sebelumnya, siapa kamu, mengapa kamu mengikutinya diam-diam. Bibir Little Jasmine meringkuk, dia tidak ingin menyerah pada aura MU Suanyin, jelas saya harus menanyakan pertanyaan ini terlebih. Dahulu Siapa anda, dan mengapa anda diam-diam mengikutinya, aku tuannya, kata MU Suanyin dengan dingin, kamu harus mendengar dengan cukup jelas, HMPH, kamu menjatuhkannya dengan galak dan memarahi, bagaimana bisa ada tuan sepertimu. Little Jasmine menyilangkan lengannya, wajahnya penuh amarah, ini adalah masalah antara tuan dan murid kami, dan tidak ada hubungannya denganmu, kenapa tidak penting. Dia adalah aku. Di tengah pembicaraan, suara Jasmine kecil tiba-tiba berubah, dan dia menunjuk ke tangan kanan MU Suanyin, aku memberinya batu void illusion, jadi mengapa kamu merebutnya. Atau kembalikan aku, atau kembalikan padanya, mengambil batu void illusion, cahaya aneh melintas di mata dingin MU Suanyin, kamu memberikannya kepadanya. Mengapa kamu memberinya hal semacam ini? Siapa kamu? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dia, dan apa yang kamu miliki, rencana? Dia bertanya-tanya sebelumnya, mengapa Yunce memiliki sesuatu seperti void illusion stone padanya, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia peroleh dengan kekuatannya, dia adalah penyelamatku, tidak cukup bagiku untuk membayarnya, bukan urusanmu apa yang kamu suka berikan, juru selamat. Mata sedingin SMU Suanyin menjadi sedikit gelap, dan bayangan S. Phoenix perlahan muncul di belakangnya, dengan pedang putih S tambahan di tangannya, sepertinya kamu tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya dengan jujur lalu jangan salahkan aku, bilahnya ramping, titik terlebar tidak lebih dari satu inci. Tumpul dan tumpul, seperti tumpukan salju, dengan sepasang tangan putih di belakang punggungnya, menghadapi udara dingin yang tiba-tiba meningkat dan dunia yang tiba-tiba pucat, dia masih memiliki senyum di wajahnya, aku khawatir kakak perempuan itu tidak bisa melakukannya, wow, Ice Phoenix melantunkan, dan pedang Sueji muncul dalam sekejap. Memadatkan kecemerlangan paling mempesona di dunia dalam sekejap, dunia kecil independen yang terletak di laut fantasi kuno ini berubah secara dramatis, langit cerah telah berubah menjadi langit salju yang panjang, di tengah es dan salju, seekor Phoenix es turun dari langit, membawa kekuatan untuk menguasai dunia, dan berguling ke arah gadis dengan pakaian warna-warni selembut aliran sungai. Wow! Cantik sekali, kekuatan surgawi yang terkandung dalam bayangan S. Phoenix ini cukup untuk menghancurkan sebuah dinasti dalam sekejap. Reaksi pertama Little Jasmine adalah cahaya bintang bersinar di matanya, dia menjerit genit, dan kemudian sosoknya berkedip dan menghilang jauh, tapi kilatan cahaya bintang bersinar di langit, pedang Sueji menembus ruang, dan menunjuk ke gadis itu, bayangan S. Phoenix mengikuti seperti bayangan, dan ruang di mana Jasmine kecil benar-benar tertutup oleh S. Sayap, heh, kalau begitu, kakak seharusnya membiarkanku bersenang-senang. Little Jasmine masih tersenyum manis, tetapi pupilnya sudah berubah menjadi cahaya biru. Kata-kata yang jelas halus itu membanjiri keagungan Ice Phoenix. Bersenandung, ruang bergetar hebat, dan salju serta kabut memenuhi udara dalam sekejap, membuat jari-jari Anda tidak mungkin terlihat. Segala sesuatu yang ada di seluruh dunia, seperti tumbuhan, binatang terbang, gunung dan sungai, dan bumi, semuanya terbang ke langit, dan dalam sekejap, langit es dan kabut yang kabur muncul di atas langit. Bahkan di alam dewa, ini adalah tontonan yang belum pernah dilihat banyak orang sepanjang hidup mereka, di langit. Selain cahaya biru es yang berkelap-kelip, ada seberkas cahaya pedang pucat. Sosok mengelitel Jasmine terus berkedip dan bergerak dalam cahaya dingin dari bayangan es, setiap kali dia menggerakkan tangannya, cahaya pedang pucat terbang keluar. Menghancurkan semua bayangan pedang dan cahaya dingin dari MU Suanyin, ding, ding, ledakan, ding, suara kekuatan yang bertabrakan sangat lembut, tetapi yang meledak di langit adalah kekuatan dari guru dewa. Kabut es yang memenuhi seluruh dunia tidak meredah dalam sekejap, dan setiap semburan kekuatan disertai dengan ledakan ruang berskala besar, sosok mereka berdua akan bergeser puluhan mil setiap saat. Langit bergetar, dan retakan hitam pekat di angkasa membentang dari langit ke bumi, sebelum bisa disegel, lebih banyak retakan dibuka dengan gila-gilaan, bang, gemuruh-gemuruh, sosok MU Suanyin berubah sedikit, dan ruang ribuan mil langsung membeku, menyegel Jasmine kecil di tengah dunia beku. Tapi dalam sekejap, ruang beku itu meledak secara langsung, dan ribuan lampu pedang terbang keluar, yang memadat menjadi banyak dalam sekejap, dan menembak langsung ke arah MU Suanyin, ding, bayangan pedang pucat bertabrakan seperti pedang Sueji, dan dengan dentang, langit runtuh, dan langit serta bumi tampak ditutupi oleh jaring laba-laba yang halus, kali ini, bukan lagi ruang seribu mil yang meledak. Di bawah kekuatan dua bencana alam yang mengerikan, dunia kecil yang telah sunyi selama jutaan tahun ini akhirnya runtuh, di alam kuno Laut Ilusi, orang-orang dari tiga dunia bintang utama berkeliaran, terutama para praktisi yang mendalam di luar tiga sekte yang berkuasa. Semuanya sangat bersemangat sambil berhati-hati, di tengah alam kuno, di sisi pintu masuk istana bawah tanah, beberapa dewa dan tetua masih menjaga di sana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah lorong istana bawah tanah, terlebih lagi, mereka tidak tahu bahwa raja kerajaan dari ketiga kerajaan mereka semuanya telah mati, ledakan, terdengar ledakan keras seperti guntur dari sembilan langit. Tanpa peringatan, area pusat ilusori si ancient realm tiba-tiba meledak, dan semua makhluk hidup, dari dewa-dewa kuat dari tiga dunia bintang hingga profound beast kecil, langsung menjadi abu di seluruh area ribuan mil, mereka tidak tahu bagaimana mereka mati, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kematian mereka sendiri. Dan para praktisi yang mendalam yang cukup beruntung untuk tidak terpengaruh semuanya terlempar ke tanah oleh kejutan ruang, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka pingsan, di langit yang penuh pasir dan debu, dua sosok melayang ke langit, mencapai ketinggian 10 ribu kaki. Dua tekanan yang sepertinya datang dari langit juga menyelimuti langit, membuat semua makhluk hidup di seluruh ilusori si ancient realm bergetar dalam kesunyian, M.U. Suanyin mengenakan salju dan debu, dengan pedang putri salju di tangannya, dingin liuli, memantulkan cahaya dingin di matanya yang indah. Sebuah dunia kecil yang telah ada setidaknya selama 100 tahun dan masih utuh, dan di mana rumput kaisar abadi dibesarkan. Benar-benar runtuh di bawah kekuatan mereka berdua, wajah Little Jasmine memerah, tapi dia masih tersenyum wajahnya, saya telah mendengar bahwa ada dunia bintang tengah yang disebut Snow Song Realm. Raja kerajaannya sangat kuat, dan dapat dibandingkan dengan banyak raja kerajaan dari dunia bintang atas. Awalnya, saya masih tidak percaya itu, tapi ternyata itu tidak hanya benar, tapi dan itu jauh lebih kuat dari rumor yang beredar, tunjukkan senjatamu. Mata M.U. Suanyin seperti panah, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan, aku tidak mau. Little Jasmine langsung meletakkan tangannya di belakang lehernya, meskipun kamu sangat kuat, kamu masih belum memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Alis ramping Ruiwe sedikit tenggelam, bibirnya yang berwarna cerimurni dan tanpa cacat, tetapi kata-katanya sedingin es, jika setengah tahun yang lalu, aku benar-benar tidak akan menjadi lawanmu, tapi sayang sekali, panggilan, suara angin bertiup. Tetapi pada saat ini, suhu di dunia yang sudah membekukan tulang tiba-tiba turun dengan kecepatan yang mengekan, seolah-olah tiba-tiba jatuh ke neraka es di bawah puluhan juta lantai, di mata M.U. Suanyin yang indah, pupilnya perlahan menghilang, dan kemudian tiba-tiba cahaya biru es bersinar. Dan rambutnya berkibar, hampir seputih salju dengan tarian ringan di lengannya, seekor phoenix es muncul tubuhnya perlahan membuka kristal es sayap. Eh! Little Jasmine memiringkan kepalanya, lalu bibirnya terbuka sedikit. Setelah beberapa saat, pupilnya tiba-tiba melebar, dan bibirnya tiba-tiba terbuka menjadi bentuk besar. Eh! Eh! Bab 1122 runtuhnya alam kuno, dingin sedingin es yang menembus langit dan energi mendalam M.U. Suanyin melonjak seperti orang gila. Ketika energi dingin yang terlalu menakutkan mencapai titik kritis tertentu, itu berubah menjadi medan udara aura yang tampak nyata. Lambat laun, dia mulai merasakan hawa dingin yang mendekat dengan cepat, di tengah seruan little. Jasmine, dia, yang telah tertawa bebas selama ini, akhirnya memasang wajah serius, dan medan energinya yang dalam meluas beberapa kali. Menghilangkan semua udara dingin di sekitarnya, dan perasaan sedingin es yang mendekat juga menghilang. Ding, cahaya biru berkadi peringan, seperti cahaya utara sebelum fajar. Pakaian salju M.U. Suanyin melayang, lengan giyoknya menari-nari dengan ringan, dan pedang sueji menarik ratusan bayangan pedang dalam beberapa napas badai penjara. Iklim diilusori si ancient land berubah drastis, bahkan ribuan mil jauhnya, makhluk yang tersisa menangis putus asa di tengah angin dingin. Di tengah dingin dan badai, ada penjara es yang menakutkan yang orang biasa tidak akan pernah mengerti bahkan setelah sepuluh kehidupan, sosok little Jasmine mundur dengan cepat, domain energinya terdistorsi dan ditekan lapis demi lapis. Tetapi akan segera kembali normal, terlepas dari dingin atau kehancuran, itu tidak pernah menyentuh tubuhnya yang tampaknya sangat halus dari awal hingga akhir. Tapi wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang semakin dalam, dan pada akhirnya, secara bertahap menjadi tidak bisa dimengerti, meskipun dia hanya raja kerajaan dari dunia bintang tengah, nama M.U. Suanyin dikenal luas di dunia bintang atas dan dunia raja. Karena dia adalah guru ilah yang kuat, dunia bintang dengan master dewa tidak akan pernah mudah diprovokasi oleh dunia bintang lainnya, namun, kekuatan yang diperlihatkan oleh M.U. Suanyin benar-benar menyimpang dari harapannya, dan itu jauh dari cocok dengan semua informasi dan rumor tentang dirinya. Di bawah seribu bayang-bayang es, domain energi mendalam Little Jasmine masih belum rusak. Untuk Little Jasmine, ini adalah hal yang biasa. Karena status dan tinggi badannya, bahkan jika kekuatan M.U. Suanyin jauh melebihi ekspektasi, sama sekali tidak mungkin untuk mengancamnya, bahkan jika dia hanya menggunakan kurang dari 30 persen kekuatannya, es dan dingin masih ada, tetapi badai dan cahaya dingin telah berhenti untuk sementara waktu, dan tampaknya sulit untuk melanjutkan di bawah keadaan batas. Little Jasmine mengangkat wajahnya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba, seekor Phoenix S terdengar, dan ketika sayap Phoenix S menyebar, cincin es biru turun dari langit, menutupi Jasmine kecil. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi biru-biru, rasa dingin sedingin es yang kukira telah mencapai puncaknya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Energi mendalam Little Jasmine tiba-tiba ditekan, dan kemudian perlahan-lahan disegel, kehilangan kendali. Dingin parah yang belum pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba menembus domain energinya yang dalam seperti ribuan bilah es yang tak terlihat, menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian menembus ke dalam hati dan jiwanya, menyebabkan dia menjerit. Cincin es biru menyusup pada musim gugurnya, energi yang mendalam terhadap Jasmine kecil terus ditekan, secara bertahap semakin dekat ke jarak kurang dari 10 kaki, dan sedikit ekspresi menyakitkan muncul di wajah tegang Little Jasmine. Akhirnya, matanya sedikit berubah, dan kilatan cahaya melintas di dalam dirinya murid cahaya biru yang sangat terang, ledakan, alam kuno laut ilusi bergetar hebat, dan raungan melampaui semua badai dalam sejarah alam rahasia kuno ini, semua makhluk di alam kuno kehilangan pendengaran mereka dalam sekejap, cincin es biru meledak, dan semua udara dingin dievakuasi dalam sekejap sejauh 100 mil, seolah-olah terhapus langsung dari langit dan bumi oleh tangan yang tak terlihat. Sebaliknya, ada desisan dan kedipan yang tak terhitung jumlahnya, seperti cahaya biru gelap seperti petir. M.U. Suanyin merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu dari langit, sosoknya melesat lurus ke belakang sejauh 100 mil. Dan ketika dia berhenti, tidak ada perubahan pada wajahnya yang bersalju, biru es dan biru pada awalnya adalah dua warna yang mirip, tetapi keduanya jelas berbeda, membagi seluruh dunia kuno menjadi dua, Little Jasmine masih dalam posisi sebelumnya, tetapi dia tidak lagi memiliki penampilan santai berjalan-jalan di halaman. Dia hanya bisa digambarkan memegang pedang biru besar yang mengejutkan di tangan kecilnya. Tubuh pedang itu lebih lebar dari tubuh gadis itu, dan panjang pedang itu dua. Kali lipat dari tubuh gadis itu, bahkan gadis dengan gagang tebal tidak bisa memegangnya dengan kedua tangan, dengan pedang sebesar itu akan sulit bahkan untuk raksasa setinggi sembilan kaki untuk menandinginya. Apalagi seorang gadis cantik. Namun, saat dipegang di tangan gadis itu, itu menghadirkan rasa harmoni yang sangat aneh. Seolah-olah ada suara yang tak tertahankan dan tak terbantahkan mengambang di jiwa, itu harus dikendalikan olehnya, dan hanya dia yang layak memanfaatkannya. Tubuh pedang itu seperti baja, tetapi juga seperti kaca, suatu saat warnanya biru dan menyilaukan, dan saat berikutnya akan menjadi gelap dan kusam. Gagang pedang panjangnya satu kaki, dan bilahnya tidak memiliki ujung atau ujung-ujung depan pedang berwarna biru, tetapi ada dua lampu merah darah yang berkedip, seperti mata haus darah serigala yang haus darah. Saat pedang raksasa itu muncul, aura Little Jasmine benar-benar berubah. Sebelumnya, dia seperti gadis periang-riang dan lecik dalam kepolosannya, bahkan jika dia menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan M.U. Suanin, masih sulit bagi orang untuk merasa terintimidasi, tetapi pada saat ini, wajahnya acuh tak acuh, dan napasnya tidak lagi ringan dan lembut, tetapi ekstrim yang sama sekali berbeda. Keganasan dan kebrutalan yang tak tertandingi, seperti dewa iblis kuno, tiba-tiba terbangun dengan tubuh munggilnya sebagai pembawa, awan yang pecah di langit. Bergulung, bumi bergetar, laut meraung, dan semua roh menundukkan kepala, pada saat ini, tampaknya penguasa langit dan bumi datang ke dunia, dan semua jiwa yang hidup dan mati menyerah dan gemetar dalam ketakutan. Pedang Serigala Langit Serigala Mata sedingin SMU Suanin memancarkan cahaya cemerlang. Little Jasmine tidak mengatakan apa-apa, perlahan mengangkat lengannya yang ramping, dan pedang raksasa biru itu berdiri di udara. Tidak ada kemarahan atau niat membunuh di tubuhnya, tetapi ada niat bertarung seperti laut yang mengamuk, seolah-olah pedangnya, kekuatannya lahir untuk pertempuran, jika tidak dilepaskan, itu tidak akan menjadi apa-apa, begitu dilepaskan, itu akan mengguncang langit dan dunia, ketika pedang raksasa diangkat. Kecemerlangan biru yang tak terhitung jumlahnya juga perlahan bergerak, dan saat tubuh pedang menunjuk ke langit, itu memadat menjadi bayangan Serigala Raksasa dengan panjang ratusan. Mil Lalu, 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 apa itu? Di alam kuno laut ilusi, tidak ada praktisi yang tersisa yang bisa berdiri tegak, mereka semua menatap langit yang lumpuh, memandangi Serigala besar di atas langit dengan sangat ngeri, pupil mata mereka yang membesar hampir memenuhi seluruh rongga mata mereka, alisnya sedikit diturunkan, dan ada ekspresi bermartabat di wajah bersalju emu suanyin. Dengan lembut mengayunkan tangan polosnya, pedang sueji mengayunkan lintasan yang aneh, dan dalam sekejap mata, beberapa formasi kecil telah terbentuk di depannya, di tengah bayli changlang, jasmin kecil akhirnya bergerak, dan pedang raksasa biru itu menebas dengan ringan di antara bibir merah muda, suaranya masih halus. Tetapi dengan ketidakpedulian dan keagungan yang bergetar, tebasan Serigala langit, au, Serigala melolong di langit, dan langsung menuju ke arah emu suanyin, menggambar lintasan biru besar di atas langit yang bergolak, yang berlangsung lama. Jika Yunce ada di sisinya saat ini, dia pasti akan terkejut, karena pedang ini adalah pedang pertama dari, Tome Dewa Penjara Serigala Surgawi, yang dia warisi dari jasmin dan diandalkan pada waktu biasa, Sirius Slash, namun, meskipun mereka berdua adalah Hefenly Wolf Slasher, kekuatan, persona, dan konsepsi artistik mereka lebih dari puluhan ribu kali lebih baik daripada Yunce, jika tebasan Serigala Surgawi Yunce dalam kondisi ekstremnya adalah kekuatan lilin kunang-kunang. Maka pedang little jasmin seperti galaksi yang luas, sosok emu suanyin mundur dengan cepat, dan setiap kali bayangan moon breaker berkedip, teratai es murni akan tertinggal. 100 mil Serigala Surgawi merobek langit, dan di bawah bayang-bayang Serigala Langit, sosok emu suanyin sekecil pasir pada saat ini, 99 teratai es bertitik di depannya, dan pedang sweji dengan satu jari, semua teratai es mekar pada saat yang sama, melepaskan langit yang penuh dengan es, 9. Formasi hati teratai mutlak, dunia terdiam sesaat, hanya kecemerlangan biru es yang menjadi lebih kuat beberapa kali. Teratai es jiu-jiu bergerak seperti bintang dalam cahaya biru, menyebarkan susunan bintang besar. Dan memenjerakan Serigala Baili di dalamnya. Dalam sekejap mata, bayangan Serigala berhenti mengaum, membeku dengan kencang, dan membeku di udara. Klik, setelah hening sejenak, teratai es dan bayangan Serigala meledak pada saat yang sama, dan cahaya biru memenuhi langit. Meskipun kekuatan sirius sangat berkurang, kekuatan yang tersisa masih menakutkan. Itu terbagi menjadi dua, bersiul melewati tubuhnya, dan setengah napas kemudian, gelombang suara yang menghancurkan datang dari dunia belakang. Kejutan muncul di wajah Little Jasmine yang acuh tak acuh lagi. M.U. Suanyin memaksanya untuk menunjukkan pedang suci Serigala Surgawi, yang sangat mengejutkannya. Tapi setelah dia mengungkapkan pedang suci Serigala Surgawi, dia benar-benar menerimanya, dan itu tidak terlihat seperti banyak usaha, ini hampir tidak bisa dimengerti olehnya, pedang suci Serigala Surgawi diangkat lagi, dan pedang kedua menebas secara horizontal, gigi mandul berani, gemuruh-gemuruh bergemuruh, getaran dunia menjadi lebih intens. Setiap sudut alam kuno Laut Ilusi, dan setiap makhluk, hanya bisa melihat Serigala Biru Raksasa sebesar langit bergegas ke arahnya dengan kekuatan menghancurkan langit, ledakan, klik, retakan besar di angkasa terbelah seperti kilat, mencakup sepertiga dari alam Laut Ilusi kuno, itu berlangsung selama beberapa napas tetapi tidak sembuh sama sekali. Alam kuno Laut Ilusi tidak lagi hanya gemetar. Tetapi benar-benar mendidih, langit dan bumi terbalik, semua gunung runtuh, laut terbalik, dan jeritan putus asa dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tenggelam, dan kemudian hidup mereka terkubur di dunia yang runtuh secara bertahap, apakah itu seorang praktisi yang mendalam yang telah memasuki alam Ilusi kuno, atau binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang telah hidup di alam kuno. Mereka mati tanpa mengetahui mengapa mereka mati, bencana alam? Bagaimana mungkin ada bencana alam yang begitu mengerikan di dunia, bencana buatan manusia? Bagaimana itu bisa menjadi kekuatan makhluk hidup di seberang celah spasial yang hampir membelah dunia kuno menjadi dua? Dua kelompok cahaya biru masih menyilaukan dan berbeda. Kesadaran Little Jasmine melintasi ratusan mil, jelas mengunci keberadaan M.U. Suanyin, desolat tefang, yang lebih kuat dari pedang pertama, masih tidak mengalahkan M.U. Suanyin, tetapi hanya mendorongnya mundur sejauh 200 mil. Warna aneh melintas di pupil Little Jasmine, dan niat bertarungnya menjadi lebih ganas mengikuti pupil serigala berwarna darah di pedang suci, cilah, cilah, ruang itu terkoyak dengan keras, beberapa kali bolak-balik, dan ruang beberapa ratus mil menyempit dalam sekejap. Dua bayangan biru bertabrakan di udara, terjalin puluhan kali dengan jentikan jari. Bayangan dari S. Phoenix dan bayangan serigala biru akhirnya bertabrakan. Di dunia di mana dunia terbalik dan hukum runtuh, area di mana keduanya berada dengan cepat menciptakan ruang hampa kehancuran ratusan mil jauhnya. Akan menghilang menjadi ketiadaan dalam sekejap, bab 1123 kembali ke lagu salju, kesadaran berangsur-angsur terbangun dari kabut, dan sosok M.U. Suanyin tercermin dengan jelas di benaknya, menguasai, Yun Chee bergidik dan tiba-tiba duduk, ah. Seruan seorang gadis datang dari samping telinganya, dan suara langkah kaki yang terburu-buru dengan cepat mendekat, Yun Chee, kamu sudah bangun. Melihat gadis berpakaian biru di depannya, Yun Chee tertegun sejenak, Xiaolan. Kakak senior, pada saat ini, dia sedang duduk di tempat tidur es setengah tinggi. Dan sejauh matanya bisa melihat ember kristal es yang familiar, dan nafas di ujung hidungnya adalah udara dingin murni yang familiar. Ada seorang gadis dengan wajah penuh kejutan, yang sudah lama tidak dia lihat, M.U. Xiaolan, ini adalah Snow Song Realm, istana ke-36 dari Ice Phoenix, Hebat, kamu tidak sadarkan diri ketika kamu kembali. Kupikir kamu terluka, tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa, M.U. Xiaolan berkata dengan gembira, menatapnya dengan mata cerah, kamu kemana perginya waktu? Mengapa kamu pingsan? Guru mengatakan bahwa Anda pergi untuk pelatihan, saya pikir Anda akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali, M.U. Xiaolan mengatakan banak kata. Tapi Yun Chee, yang linglung, tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia menggelengkan kepalanya, mengingat kejadian sebelum dia jatuh koma, dan berkata dengan bingung, di mana guru, oh, Tuan belum kembali, itu adalah tunggangan naga suci Tuan yang membawamu kembali. Melihat penampilan aneh Yun Chee, M.U. Xiaolan ragu sejenak, tapi masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, Yun Chee, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Yun Chee menggelengkan kepalanya, tidak bisa menjawab, Xiaolan, kamu keluar. Suara lembut datang, dan M.U. Bing Yun mendekat perlahan, wajahnya yang bersalju dan matanya yang sedingin es masih dingin. Iya. Meskipun dia penuh rasa ingin tahu, M.U. Xiaolan pergi dengan patuh. Saat M.U. Bing Yun berjalan maju, sorot mata Yun Chee tiba-tiba menjadi sangat rumit. Yun Chee menunduk, tidak berani menatap mata M.U. Bing Yun untuk pertama kalinya. Karena dia tahu kesalahan besar apa yang telah dia buat, terutama saat dia menghadapi adik perempuan M.U. Suanyin, M.U. Bing Yun, yang telah menunjukkan kebaikan yang besar padanya, di mana Tuhanmu menemukanmu. M.U. Bing Yun bertanya, suaranya masih akrab dan lembut, timur, di tengah pulau laut ilusi, adalah alam rahasia kuno yang disebut alam kuno laut ilusi. Jawab Yun Chee, masih menundukkan kepalanya, merasa tidak nyaman, sungguh, Yun Chee, di mana Tuhanmu sekarang? Kenapa kamu tidak kembali? Tanya M.U. Bing Yun. Yun Chee menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya baru saja melihat guru, dan di bawah amarahnya, saya terbangun di sini. M.U. Bing Yun tidak bertanya lagi, dan dia tidak terlihat khawatir. Lagi pula, dengan kekuatan M.U. Suanyin, dimanapun dia berada, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dadanya perlahan naik dan turun, dan jelas bahwa hatinya tidak damai, dan suaranya yang lembut sedikit lebih dingin dan tidak dapat disembunyikan, Yun Chee, aku sudah tahu segalanya tentang apa yang kamu lakukan di alam dewa api, kecuali untuk Tuhanmu, dan hanya aku yang tahu, wajah Yun Chee menjadi gelap. Aku tahu, kejahatan itu tidak bisa diampuni. Kejahatanmu memang tidak bisa dimaafkan. Suara M.U. Bing Yun dipenuhi dengan fluktuasi emosional yang langka. Dia membalikkan punggungnya, seolah-olah dia takut matanya terlalu lama menatap Yun Chee akan menyebabkan bingsinya, yang telah diam selama ribuan tahun. Tahun, kehilangan kendali, suffering, dia bukan hanya raja dari Snow Song Realm, master sekte dari Ice Phoenix, tetapi juga orang nomor satu di Snow Song Realm selama ratusan ribu tahun. Itu penghujatan, bahkan mendekati seratus kaki adalah harapan yang luar biasa, dan bahkan kata pelanggaran adalah kejahatan besar yang tak termaafkan, dia masih tuanmu, dan kamu, bahkan dengan punggungnya menghadap Yun Chee, suara M.U. Bing Yun masih kehilangan ketenangannya. Dan punggungnya yang anggun sedikit bergetar, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri, bahkan setelah sekian lama, dia masih belum bisa menerima dan memaafkan, bahkan jika Yun Chee menyinggung dirinya sendiri setengah tahun yang lalu, dia tidak akan seperti ini, Yun Chee masih menundukkan kepalanya, dan dia tidak membantah atau membantah sama sekali, dan tidak bisa membantah, meskipun master sekte terluka parah dan berlumuran darah naga bertanduk, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Sendiri, tetapi karena kamu telah membawanya keluar dari masalah, kamu jelas bisa menggunakan kekuatan tiga dewa api untuk menghilangkannya. Darah naga bertanduk dengan mudah, kenapa kau? Aku tidak mempercaya mereka. Yun Chee mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata, aku khawatir mereka akan mengambil keuntungan dari bahaya orang lain dan menyakiti Tuhan. Dan aku tidak ingin mereka menghujat, saat itu, dia masih tenggelam dalam kebencian egois terhadap Yan Wan Chang dan yang lainnya, dan dia bahkan memiliki niat membunuh terhadap mereka, jadi bagaimana dia bisa mempercayanya sama sekali. Dan bahkan jika mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, pasti akan ada kontak fisik dengan kesombongan MU Suanyin, bagaimana dia bisa menerimanya, dan paruh kedua kalimat itu, di tengah pidatonya, dia tidak bisa melanjutkan, karena dari segi hasil. Apa yang dia lakukan pada MU Suanyin jauh lebih dari sekadar penistaan, selain meminjam kekuatan dari tiga Master Sekte, ada satu hal lagi yang tidak kamu ketahui. MU Binyun berkata pelan, Master Sekte memiliki jiwa sumber es Phoenix yang kuat di tubuhnya. Darah, tidak mungkin membahayakan jiwa dan hidupnya, Yun Che tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan membeku di sana. Apa yang kamu lakukan adalah dosa yang paling tak termaafkan dalam seluruh sejarah Snow Song Realm. Tapi bagaimanapun juga, sebelum itu, kamu menyelamatkan Yawaraja. Jika tidak, dia akan jatuh ke penjara Inferno Penguburan Dewa, Yun Che hanya bisa melihat punggungnya dan tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan emosi dan pikirannya yang sangat rumit. Meski begitu, aku masih tidak bisa meyakinkan diriku untuk memaafkanmu. MU Binyun menghela nafas pelan, Tuanmu, dia juga sangat kecewa dan marah padamu, aku tahu. Gumam Yun Che dengan sedih dan kemudian tersenyum malu, aku sekarang tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Kepala Istana Binyun, kaulah yang membawaku ke Snow Song Realm, dan kemudian kau memperlakukanku begitu banyak apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Hanya saja. Aku seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk membalasmu. Dibandingkan dengan status MU Suan Yin dan tinggi badannya, Yun Che sangat tidak penting sehingga dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Sama seperti pengemis rendah hati yang menodai permaisuri yang dihormati dunia, akan sulit untuk menebus dosanya bahkan jika dia ditunda 10 ribu kali, dia tidak hanya mencemari tubuh sucinya, tetapi dia juga menghancurkan seluruh tubuhinya. Belum lagi, dia adalah tuannya dan memiliki kebaikan yang besar terhadapnya, dia merasakan kemarahan MU Suan Yin ketika dia memandangnya, kali ini dia siap menanggung hukuman berat, dan dia tidak siap untuk melarikan diri lagi. MU Binyun terdiam lama sebelum dia berkata dengan lembut, apakah kamu tahu mengapa Raja pergi ke tempat yang disebut Pulau Laut Ilusi? Kamu pasti memperhatikan nafasku, jawab Yun Che. Dia tidak tahu bagaimana MU Suan Yin menemukannya. Saat menuju ke alam Darkia, Hua Rulia bersumpah untuk merahasiakannya. Di alam Darkia, dia selalu menyebut dirinya sebagai Ling Yun, dan satu-satunya yang tahu namanya sebagai Yun Che, adalah Jiru Yan, untuk mencegah orang mengidentifikasi dia berasal dari Snow Song Realm, dia hampir tidak pernah menggunakan Ice Phoenix Got Chonfering Tome. Bahkan untuk kultivasi, dia memilih barisan pegunungan jiwa hitam yang dapat menyembunyikan dan membingungkan sebagian besar nafas, tidak. MU Binyun perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun dia telah mencarimu, alam dewa sangat luas, dan dia tidak pernah dapat menemukan jejakmu. Alasan mengapa dia pergi ke Pulau Laut Ilusi adalah karena dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa ada seorang kaisar di sana munculnya rumput peri. Agar tidak diambil oleh orang lain, karena kamu perlu memurnikan Pil Kian Kun Wukiong. Yun Che membeku di sana untuk sementara waktu, melihat ke samping ke arah Yun Che dalam-dalam, MU Binyun berjalan perlahan, dan suara Binyou sepertinya berasal dari mimpi, dibandingkan dengan kesalahan besar yang kamu buat. Dia lebih kecewa dan marah, itu adalah pelarianmu. Saat MU Binyun pergi, Yun Che berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar darinya. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke jantungnya. Di sana, ada sesuatu yang bergolak hebat, tidak bisa berhenti, Tuhan tidak bermaksud membunuhku. Kemana dia pergi? Untuk menemukan Immortal Emperor Grace untukku, ini, untukku, retakan, 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 cahaya biru mengamuk di alam kuno, dan setiap kali burung Phoenix berkokok dan serigala melolong, itu akan menyebabkan seluruh dunia bergetar dan bahkan terbalik. Dunia kecil yang mandiri ini yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui sejak zaman para dewa kuno telah sepenuhnya berubah menjadi api penyucian dari dingin dan kehancuran yang parah. Ruang hancur, semuanya hancur, dan bahkan hukum berada di ambang kehancuran total, alam kuno berada di ambang kehancuran, dan M.U. Suanyin dan Little Jasmine tentu saja tidak dapat mendeteksinya. Tetapi pertempuran ganas mereka berlanjut dari bagian timur dunia ke kutub utara dan kemudian ke puncak dunia. Kutub selatan tanpa istirahat sejenak, M.U. Suanyin adalah guru dewa yang kuat dan semua orang di alam dewa tahu namanya, terutama di alam lagu salju dan alam dewa api yang berdekatan. Namun, tidak peduli apakah itu Yunche, atau tiga penguasa sekte Ice Phoenix atau sekte Dewa Api, jika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka pasti tidak akan mempercayai mata mereka. Dalam pertempuran penjara dewa mengubur Inferno, M.U. Suanyin diplot oleh dua naga bertanduk kuno. Meskipun dia lolos dari kejatuhan di bawah perlindungan penyelamat hidup Yunche, dia terluka parah dan kekuatannya yang dalam habis. Untuk secara paksa membunuh naga bertanduk dalam situasi putus asa, dia kehilangan esensi darahnya dan melepaskan kekuatan tabu, broken moon and destroyed dead. Tindakan ini tidak hanya memperburuk cederanya, tetapi juga sangat merusak bakat dan kultifasinya. Kemudian, karena Yunche, aku kehilangan Yin Vital Ice Phoenix, cedera serius, disertai dengan hilangnya kekuatan yang dalam, esensi darah, bakat, dan vital Yin, pukulan dan kerusakan pada M.U. Suanyin bisa dikatakan ekstrim. Menurut prediksi Yunche, M.U. Suanyin mungkin harus koma selama beberapa bulan sebelum bangun untuk memulihkan kekuatannya yang mendalam, mungkin perlu beberapa tahun, atau bahkan lebih lama, dan bahkan jika pulih. Itu akan menjadi lebih lemah dari sebelumnya, dan mungkin tidak akan pernah memasuki negara lagi selama sisa hidupnya. Untuk seseorang yang berada di puncak Profound Way, tidak diragukan lagi ini adalah hasil yang kejam yang tidak dapat diterima. Namun, M.U. Suanyin, yang bertarung sengit dengan Jasmine kecil, tampaknya tidak memiliki tanda-tanda luka yang tidak dapat disembuhkan atau energi lemah yang dalam di tubuhnya, yang sudah agak tidak dapat dipahami, tapi yang lebih mencengangkan. Adalah tidak hanya kekuatannya yang dalam tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan, itu bahkan lebih kuat daripada ketika dia melawan naga bertanduk kuno, dan itu lebih dari sedikit lebih kuat. Kekuatan menakutkan yang membuat alam kuno yang luas bergetar hanya dengan mengangkat tangannya, bahkan jika dia menghadapi dua atau bahkan tiga naga bertanduk kuno, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Alam dewa-dewa adalah alam tertinggi yang tak terhitung banyaknya praktisi mendalam di alam dewa bahkan tidak berani berharap. Dan di dunia ini, bahkan langkah kecil ke depan membutuhkan bakat luar biasa, peluang besar, tahun-tahun panjang, dan upaya yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Setengah tahun, bagi seorang guru ilahi, hanyalah jentikan jari. Tetapi dalam waktu setengah tahun yang singkat ini, MU Suanyin, yang terluka parah, tidak hanya memulihkan kekuatannya yang dalam dari lukanya. Tetapi juga menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bisa disebut terlahir kembali sepenuhnya, bahkan raja dari alam raja yang berdiri di atas kekacauan pasti tidak akan mempercayai perubahan semacam ini yang sama sekali tidak sesuai dengan kognisi dan akal sehat. Kekuatan Little Jasmine terus meningkat, dan kekuatan setiap pedang akan menjungkir balikan semua lautan di alam kuno, tetapi dia masih tidak dapat menekan MU Suanyin, dan semakin. Banyak keheranan terkondensasi di mata birunya yang berbintang. Dan akhirnya berbalik menjadi masa merah dan darah kekerasan, belat muncusian sword, bayangan Sirius muncul kembali. Tapi tidak lagi biru, melainkan merah darah seolah berasal dari genangan darah neraka. Secara khusus, dua murid serigala yang menatap dengan marah, seperti dua bulan cerah berwarna darah di langit, menyebarkan cahaya kepunahan ke dunia. Pakaian salju MU Suanyin ringan dan halus, seperti peri yang dibuang di Guangyue, yang bisa membalikkan dunia, tetapi dia tidak mendapatkan setitik debu pun. Di mana Sue Jijian menunjuk, semuanya disegel, dan sembilan cincin es dengan cepat terbentuk, dan kemudian tumpang tindih dalam sekejap, menyebarkan formasi es yang sangat besar, menutupi bayangan serigala berdarah di udara, ding, dalam sekejap, semua cahaya dan suara di dunia menghilang, dan setelah itu, segala sesuatu di alam kuno, dari laut hingga bumi, dari batu besar hingga pasir dan debu, sepenuhnya tersegel dan berubah menjadi es hitam. Debu tak berujung melayang dengan kacau di dunia yang runtuh, retak, retak. Boom, puluhan ribu celah ruang menyebar, terhubung, dan meluas dengan liar di semua sudut keberadaan. Dengan suara keras yang membanjiri segalanya, alam laut ilusi kuno yang telah lama bergetar akhirnya runtuh sepenuhnya, bab 1124, kekurangan, runtuhnya alam rahasia independen tidak akan memengaruhi dunia luar. Tapi runtuhnya sumur kuno laut ilusi terlalu tragis, pada saat kehancuran, itu menyebabkan turbulensi spasial yang tak tertandingi, merobek ribuan celah ruang angkasa, dan menelan pulau laut ilusi dalam sekejap. Murid bintang tiga yang tinggal di pulau fantasi tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka tertelan ke dalam celah ruang angkasa, dan menghilang ke dunia bersama dengan pulau fantasi. Permukaan laut yang awalnya tenang dengan panik berbondong-bondong menuju pulau fantasi yang menghilang di bawah aliran ruang yang bergolak, ratusan mil wilayah laut di sekitarnya menggulung pusaran yang kacau tanpa alasan, dan tidak ada angin untuk memicu gelombang besar. Berita tentang aura rumput kaisar abadi yang muncul di pulau laut ilusi telah menyebar, pada saat ini, sejumlah besar ahli dari dunia bintang terdekat datang dari segala arah, dan banyak dari mereka berasal dari dunia. Bintang tengah, ombak besar menggulung tanpa alasan mengejutkan semua orang, tetapi sebelum mereka bisa menemukan kebenaran, wajah mereka berubah kaget, tubuh mereka yang terbang dengan kecepatan penuh berhenti di sana dengan tegas. Dan mereka tidak berani melangkah maju, karena dunia di depan ditutupi dengan lapisan paksaan yang menakutkan, seluas langit, seluas bumi, mereka berani datang ke sini, mereka semua adalah orang-orang kuat yang bangga dengan dunia, dan bahkan menguasai dunia, tetapi di depan nafas ini, mereka merasa rendah hati seperti nyamuk dan semut, dari tubuh ke jiwa. Hanya ada gemetar ketakutan, tidak berani maju, bahkan tidak berani mundur. Kekuatan macam apa ini? Seorang lelaki tua yang kekuatannya telah mencapai alam raja dewa gemetar, mungkinkah tertentu? Dewa Tuhan turun, pikiran yang sama melintas di benak semua orang, membuat mereka pucat dan ketakutan seribu kali lipat. Penguasa ilahi, berdiri di puncak jalan ilahi, adalah makhluk tertinggi yang benar-benar mengabadikan para dewa dalam kekacauan. Banyak praktisi mendalam di alam dewa telah mendengar legenda mitos dari guru ilahi, mengagumi dan merindukan keberadaan guru ilahi, tetapi sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah berharap untuk menyaksikan keberadaannya, apalagi menanggung keagungannya yang luar biasa. Secara langsung, pada saat ini, kengerian aura yang mereka rasakan melampaui pemahaman mereka tentang Shuan Dao berkali-kali. Tampaknya itu adalah kekuatan yang menakutkan yang dapat mengalahkan keberadaan langit dan bumi. Di hadapan kekuatan seperti itu, mereka menghabiskan setengah dari waktu mereka. Hidup berkultivasi, kekuatan yang dibanggakan sangat rendah hati. Kata, guru ilahi, muncul di hati dan jiwa mereka yang gemetar, semua retakan di ruang itu sembuh, dan pulau fantasi itu benar-benar menghilang tanpa meninggalkan sebutir pasir pun. Setelah amukan pusaran yang kacau dan gelombang yang mengamuk, akhirnya tenang perlahan, kemudian, paksaan yang hampir mengejutkan hati dan jiwa orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang. Semua orang di dekatnya mengendurkan tubuh mereka, seperti gunung 10 ribu shang yang tiba-tiba terpisah dari tubuh mereka. Tapi kengerian di mata mereka tidak berkurang, mereka semua berbalik dan dengan cepat melarikan diri ke arah asal mereka. Tidak ada yang berani mengambil setengah langkah lebih dekat. Di atas pulau fantasi yang menghilang, M.U. Suanyin dan Little Jasmine saling memandang dari jauh. Ombak di sekitarnya bergejolak, tetapi area laut di bawahnya sehalus cermin, tanpa ombak, energi yang dalam masih dilepaskan, tetapi keduanya menyembunyikan cahaya misterius pada saat yang sama, dan tidak bertarung lagi. Setelah keheningan singkat, M.U. Suanyin berkata dengan dingin, Putri Chaisi, Putri Bungsu Raja Alam Dewa Bintang, terlahir lemah dan paling biasa-biasa saja di antara semua putra dan Putri Raja Alam Dewa Bintang. Namun, dia dengan sempurna mewarisi kekuatan Dewa Bintang Sirius lima tahun yang lalu, dan dikabarkan sebagai satu-satunya yang cocok dalam sejarah alam Dewa Bintang. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melawan Dewa Bintang Sirius suatu hari nanti, murid serigala berwarna darah pada pedang suci serigala surgawi tertutup, dan dengan kilatan cahaya biru, pedang suci serigala surgawi menghilang ke tangan Little Jasmine, menyingkirkan pedang suci serigala surgawi, aura Little Jasmine tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi jernih dan gesit lagi. Dia tidak terkejut dengan penjelasan akurat MU Suanyin tentang identitas dan namanya. Dia melengkungkan bibirnya, melipat tangannya di dadanya, dan bergumam dengan suara rendah. Kamu tidak hanya cukup beruntung untuk melawan putri ini, tetapi kamu juga memiliki belum dikalahkan. Kamu pasti bangga. MU Suanyin, tapi, tapi. Suara Jasmine kecil tiba-tiba menjadi lebih keras, dan dia menatap MU Suanyin dengan mata bulat. Kamu, kenapa kamu begitu kuat? Kamu, 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 kamu benar-benar hanya bintang tengah kerajaan putri ini telah melihat semua raja dari dunia bintang atas, tetapi Anda dapat menghitung orang sekuat Anda dengan 10 jari. Tapi mengenai informasimu, kamu seharusnya hanya seorang master dewa tingkat 4. Mengapa kamu dan kamu sangat kuat? Bahkan jika dunia bintang tempatmu penuh dengan anak kucing dan anak anjing, kamu harus berada di antara yang atas dunia bintang sendiri benar. Mengapa Snow Song Realm adalah dunia? Bintang tengah? Mungkinkah Anda menyembunyikan kekuatan Anda? Jika orang mengetahui bahwa ada orang yang begitu kuat di Snow Song Realm, bahkan ayah kerajaan saya akan terkejut. Diperkirakan seluruh wilayah Dewa Timur akan terkejut, dan dunia bintang atas pasti akan memiliki satu lagi, itu tidak ada hubungannya dengan MU. Mata MU Suanyin acuh tak acuh. Dia tidak menyingkirkan pedang Sueji, dan dia masih menunjuk ke Jasmine kecil. Meskipun lawannya adalah Putri Chaisi, yang cukup untuk membuat Wanjie menundukkan kepalanya, jawab pertanyaan saya sebelumnya. Mengapa Anda mengikutinya secara diam-diam? Putri Chaisi memiringkan kepalanya. HMPH, aku tidak mau. Aku hanya ingin mengikutinya, kamu tidak bisa mengendalikanku. Hah? Kamu sangat berani. Mengetahui identitas putri ini, kamu masih berani begitu kasar. Kamu tidak takut pada putri ini, apakah kamu marah? Mata sedingin es MU Suanyin menjadi dingin. Mungkinkah, apakah kamu tahu tentang hubungannya dengan saudara perempuanmu? Penyelidikan MU Suanyin membuat alis Putri Chaisi berkedut, dan wajahnya tiba-tiba berbalik. Kamu, bagaimana kamu tahu? Benar saja. MU Suanyin mengerutkan kening. Apalagi yang kamu ketahui tentang dia? Putri Chaisi membuka mulutnya setengah, dan kemudian berkata terus terang. Saya tahu namanya Yunce. Dia berasal dari alam yang jauh lebih rendah, dan dia datang ke alam dewa untuk menemukan saudara perempuan saya, dan saya juga tahu bahwa dia datang ke sini untuk mencari Immortal Emprogress. Juga untuk bertemu dengan adikku, setiap kali Putri Chaisi mengucapkan sepatah katapun, mata MU Suanyin menjadi sedingin es, bagaimana kamu tahu ini? Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini, lalu bagaimana kamu tahu itu? Aku tuanya. MU Suanyin berkata dengan dingin, tentu saja aku tahu segalanya tentang dia. Ding, pedang sueji mekar dengan cahaya sedingin es, dan menutupi Putri Chaisi ke dalam cahaya pedang, sekarang saatnya bagimu untuk menjawab pertanyaanku. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengambil inisiatif untuk memberitahumu bagaimana kamu tahu. Betapa hebatnya kekurangan, kekurangan, melihat ekspresi MU Suanyin yang bermartabat. Dan merasakan hawa dingin di pedangnya, Putri Chaisi akhirnya mengerti sesuatu, ekspresinya segera rileks, dan dia tertawa, kamu sepertinya sangat peduli padanya, aku tuanya, tentu saja aku harus peduli padanya, lalu mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat kejam barusan dan membuatnya, jawab pertanyaanku. Nada suara MU Suanyin menjadi lebih dingin, hehehe, oke. Kewaspadaan dan kegugupan Putri Chaisi berhenti, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu sepertinya sangat peduli padanya, dan dia bersedia memberitahumu tentang saudara perempuanku, jadi dia harus mempercayaimu. MU Suanyin, Putri Chaisi berkata, sebenarnya itu bukan cacat, itu hanya kebetulan kecil. Bertepatan, sepertinya setengah tahun yang lalu, Sang Putri berlari keluar untuk bermain secara diam-diam, dan bertemu dengan seorang paman yang jahat. Sang Putri ingin membuang paman yang jahat itu untuk bersenang-senang, tetapi dia tiba-tiba bergegas dan membantu Sang Putri memukuli paman yang jahat itu. Chai Chai Putri Zee menegakkan hidungnya, dia menghajar paman jahat itu dengan pedang pertama Tomei Dewa Penjara Serigala Surgawi. Mata MU Suanyin menyipit, pedang itu memiliki bentuk dan kekuatan tetapi tidak memiliki roh. Dia juga telah bergabung ke dalam api, sehingga orang lain tidak akan dapat melihatnya. Tapi Putri ini adalah Dewa Sirius, orang yang paling akrab dengan Dewa Penjara Serigala Surgawi. Tomei setelah kematian saudara laki-laki saya, saya dapat menggunakannya, Sang Putri harus menjadi satu-satunya orang di Tomei Dewa Penjara Serigala Surgawi, tetapi saudara perempuan saya memberitahu saya bahwa ada orang lain di dunia ini yang telah mengolah Tomei Dewa Neraka Sirius tanpa mengandalkan kekuatan dan darah Dewa Bintang Sirius. Tetapi hanya pedang A pertama. Hal seperti itu? Pedang Sue Ji diturunkan perlahan, dan nafas di tubuh MU Suanyin juga berangsur-angsur meredah. Dia tidak tahu bahwa Yun Chai masih memiliki seni sihir Dewa Sirius di tubuhnya. Setelah melepaskan diri dari kekuatan dan darah Dewa Sirius, dia secara paksa mengolah pedang pertama Tomei Dewa Neraka Sirius. Chai bisa melakukannya, dia yakin bahwa Yun Chai pasti tidak akan memberitahu orang lain tentang hubungannya dengan Jasmine. Jika tidak, jika itu menyebar ke alam Dewa Bintang, konsekuensinya akan sangat serius. Oleh karena itu, dia harus tahu kekurangan apa dalam dirinya yang sebenarnya membuat Putri Chai Si mengincarnya. Ternyata itu adalah kebetulan yang aneh, dia melangkah lebih jauh untuk menyelamatkan Dewa Bintang Sirius. Dia masih menggunakan buku Dewa Penjara Serigala Surgawi, awalnya, saya tidak yakin bahwa dia adalah orang yang dikatakan saudara perempuan saya, tetapi Sang Putri mengikutinya dengan tenang dan kemudian menemukan bahwa apa yang dikatakan saudara perempuan saya semakin mirip. Setelah beberapa saat, Sang Putri tahu bahwa dia pasti orang yang tepat. Satu kata kakakku, orang itu, untuk menemukan saudara perempuanku, dia datang ke alam Dewa. Putri ini sedikit tersentuh, jadi aku mengikutinya untuk melindunginya, jangan sampai dia mati sebelum melihat adikku. Namun, karena dia memiliki mutuan yang hebat, Putri ini sepertinya tidak perlu takut akan kematiannya lagi. Lebih baik aku kembali dan bersama kakakku, berapa banyak yang kakakmu ceritakan tentang dia? Selain kamu, siapa lagi yang dia ceritakan? Tanya M.Y. Suanyin, kakak saya banyak bicara, dan itu pasti lebih dari yang Anda bayangkan. Tapi dia hanya memberitahu saya satu orang. Putri Chaisi tersenyum, saya punya ayah dan banyak paman. Paman, saudara laki-laki dan perempuan, tetapi saudara perempuan saya, saya satu-satunya kerabat. Untuk saudara perempuan saya, saya juga satu-satunya kerabatnya, dia tersenyum manis, tetapi di balik suara aneh itu, M.Y. Suanyin merasakan kesedihan yang tak terlukiskan, adikku akan sering linglung tiba-tiba, dan akan berinisiatif untuk berbicara tentang dia lagi dan lagi. Adikku bersedia memberiku segalanya, kecuali gaun merah itu. Dia akan sering memegangnya, tetapi tidak pernah memungkinkan saya untuk menyentuhnya sekali, selama itu tentang dia, kakakku akan menjadi sangat berbeda. Aku selalu ingin tahu orang seperti apa yang akan membuat adikku berubah begitu banyak. Adikku juga berkata bahwa tidak mungkin bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Tapi aku tahu jika aku bisa bertemu dengannya lagi, dia akan sangat bahagia. Meskipun dia, untuk kata-kata terakhir, Putri Chaisi tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan, aura M.Y. Suanyin benar-benar ditarik, dan matanya kembali tenang, hanya kedalamannya yang sedikit rumit. Kamu tidak memberitahu adikmu mengapa kamu tidak datang ke alam dewa, tentu saja tidak. Putri Chaisi berkata tanpa ragu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Kamu tidak perlu mengiatkanku. M.Y. Suanyin berkata dengan dingin, dan keraguan serta kewaspadaannya dihilangkan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan terbang, tetapi di sana adalah kejutan yang mendalam di hatinya. Putri Chaisi menurut rumor, dia menyelesaikan warisan kekuatan ilahi serigala langit 5 tahun lalu dan menjadi dewa bintang serigala surgawi yang baru. Hanya dalam 5 tahun, kekuatan suci seharusnya hanya bergabung pada awalnya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ini. Setelah 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, setelah dia sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan dewa langit serigala, tidak mungkin membayangkan betapa kuatnya dia. Rumor mengatakan bahwa dia kemungkinan besar akan menjadi dewa bintang terkuat dalam sejarah alam dewa bintang di masa depan. Sepertinya dia tidak berbohong, ah, tunggu, bayangan warna-warni melintas di depan M.U. Suanyin, dan Putri Chaisi berdiri di depannya yang cantik-cantik, kakak perempuan. Putri ini baru saja menjawab pertanyaanmu dengan sangat serius, dan kamu juga menjawab dengan sangat serius. Putri ini punya pertanyaan, oke, apa masalahnya? Itu. Putri Chaisi tiba-tiba menjadi gelisah, wajahnya sedikit terkulai, dan dia masih sedikit memerah. Payudara Kanwei akhirnya mengeluarkan banyak keberanian, apa yang harus saya lakukan, sehingga ketika saya besar nanti, saya bisa menjadi menonjol seperti Anda. M.U. Suanyin, Bab 1125, Penawanan, di Ice Phoenix Sanctuary, salju beterbangan seperti pelangi. Saat berita kembalinya Yunce menyebar, itu tidak menyebabkan gangguan apapun di sekte Divine Ice Phoenix. Lagipula, apa yang semua orang tahu saat itu adalah bahwa naga bertandu kuno berhasil dibunuh. M.U. Suanyin terluka, dan setelah kembali, dia segera pergi ke pengasingan. Sementara Yunce tinggal di luar untuk berlatih, orang-orang dari sekte Ice Phoenix hanya akan terkejut bahwa dia kembali terlalu dini. Lagipula, adalah normal bagi seorang murid langsung untuk mengalami di luar selama 10 atau 8 tahun. Adapun apa yang terjadi di penjara dewa mengubur Inferno saat itu, tidak ada yang tahu tentang itu kecuali tiga sekte Dewa Api, serta M.U. Suanyin, M.U. Bingyun, dan M.U. Huan Xi. Mereka hanya tahu bahwa naga bertandu kuno telah terbunuh dan M.U. Suanyin terluka, tapi adegan Yunce merobohkan naga bertandu kuno dengan satu pedang, mengungkapkan kelemahan fatal dan menyelamatkan M.U. Suanyin. Semua orang Dewa Api yang menyaksikannya pasti tidak akan melupakannya, kembali ke Ice Phoenix Template. Meskipun dia baru saja pergi selama setengah tahun, Yunce merasa seolah-olah dia telah pergi seumur hidup. Karena sejak dia melarikan diri, dia tidak lagi berharap untuk kembali ke sini hidup-hidup. Sebagai tempat suci tertinggi di seluruh Snow Song Realm, selain M.U. Suanyin, hanya Anda yang bisa datang dan pergi ke sini sesuka hati, dan bahkan M.U. Bingyun jarang datang ke sini. Setelah melakukan kesalahan besar, dia seharusnya didiskualifikasi dari melangkah ke sini lagi. Apakah dia benar-benar tidak berniat membunuhku? Yunce berguma melinglung. Dia tahu betul kesalahan besar yang tak termaafkan yang dia buat. Bahkan wanita biasa tidak akan pernah memaafkan, belum lagi tuannya dan Raja Real Song Salju yang memerintah dunia. Apakah kamu begitu takut mati? Sementara Yunce merasa melankolis, suara yang menghangatkan hati terdengar di telinganya. Seluruh tubuh Yunce diam beberapa saat sebelum berbalik, tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat sumber suara. Menundukan kepalanya, murid Yunce beri hormat kepada guru M.U. Suanyin mengenakan gaun Ice Phoenix panjang dengan bulu salju. Di pundaknya, tetapi matanya yang sangat indah memancarkan cahaya dingin yang menusuk, mengapa kamu tidak lari kali ini? Yunce menggerakkan bibirnya, tapi dia terdiam untuk waktu yang lama. Dunia hening untuk beberapa saat, hanya suara salju yang melayang yang tersisa. M.U. Suanyin menatap Yunce dengan tenang. Di masa lalu, setiap kali Yunce memujanya, dia tidak akan pernah menundukan kepalanya seperti ini. Setiap kali, bahkan jika dia menghadapinya, dia tidak akan pernah bisa menekan kesombongan yang hampir lahir. Dengan dia, tetapi, yang lain menundukan kepala padanya karena mereka takut padanya, dan Yunce. M.U. Suanyin tidak merasa takut, tapi rasa bersalah yang mendalam, muridnya bergerak tanpa sadar, tidak mampu mempertahankan sikap dingin sebelumnya. Takut berarti mengkhawatirkan diri sendiri, tetapi malu berarti mengkhawatirkan pihak lain, itu saja. Suara di telingaku melambat, dan desahan lembut terdengar samar. Meskipun kamu membuat kesalahan besar, tetapi kamu menyelamatkan nyawa guru terlebih dahulu, dan kelebihan dan kekurangannya sama, kamu bangun. Yunce tertegun sejenak, tidak dapat mempercayai telinganya sejenak, dia berdiri dalam keadaan linglung, tetapi masih menundukan kepalanya, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri setelah kejadian itu terjadi. M.Yu Suanyin, setelah beberapa saat, dia tidak mendengar suara itu lagi, dan akhirnya mengangkat kepalanya sedikit, dan yang dia lihat adalah punggung yang indah bermandikan salju, dibandingkan dengan Yunce, M.Yu Suanyin mungkin merasa lebih sulit menghadapinya. Dunia menjadi sunyi kembali, dan kali ini, bahkan suara salju yang turun hampir tidak terdengar sama sekali. M.Yu Suanyin terdiam untuk waktu yang lama, dan Yunce pasti tidak berani berbicara, dalam dua masa hidupnya, dia belum pernah menghadapi situasi yang begitu dingin dan tak berdaya. Akhirnya, M.Yu Suanyin berbalik perlahan, dan matanya yang sedingin es kembali dingin seperti kolam dingin. Ambil tanduk unikon, keluarkan hati naga bertanduk dan immortal emprogres yang baru saja kamu dapatkan, ya. Yunce dengan cepat menjawab tanpa bertanya mengapa, dan mengeluarkan tanduk kilin, hati naga bertanduk dan rumput kaisar abadi satu persatu, tanduk unikon itu besar dan berat. Memancarkan aura yang ringan namun sederhana dan berat, jantung naga bertanduk itu masih berdetak kencang, dan setiap kali berdetak, ia akan mengeluarkan api yang sangat panas, dan butuh beberapa napas sebelum area salju besar di sekitarnya mencair secara substansial, immortal emprogres terbungkus cahaya pemurnian dari sky poison pearl, dan auranya tidak bocor. M.Yu Suanyin meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan cara ini, hanya sembilan bintang Buddha giyok dan bolaroh kayu. Yang tersisa, Yunce tidak ragu-ragu, dan dengan cepat berkata, Tuan, sebenarnya, murid-murid dari Buddha giyok bintang sembilan dan lingsu kayu telah diperoleh. Alis sedingin S.M.Yu Suanyin bergerak sedikit. Setelah Yunce selesai berbicara, dia juga mengeluarkan sembilan bintang Buddha Jade dan Wood Spirit Orb, sembilan bintang Buddha divine Jade dan Wood Lingsu muncul, dan cahaya dan aura aneh menyebabkan mata M.Yu Suanyin berubah secara signifikan, terutama ketika perasaan spiritualnya menyapu Wood Lingsu, dia berkata dengan heran, bola kayu sempurna. Lingsu, di mana kau mengerti, kembali ke guru, bola roh kayu ini. Memikirkan roh kayu yang mati karena dia, Yunce sedikit merendahkan suaranya, murid ini membeli roh kayu muda dari asosiasi pedagang bawah tanah di alam Darkia. Tapi dia tidak tahan untuk mengambil Wood Spirit Orb miliknya dengan paksa, malah dia mengirimnya kembali ke tempat tersembunyi. Wood Spirit Orb ini diberikan oleh Wood Spirit Senior di sana. M.Yu Suanyin jelas terkejut, Buddha Jade bintang sembilan ini secara tidak sengaja diambil oleh murid dari mayat Raja Alam Darkia, tubuh Raja Re Alam Darkia, menemukannya. M.Yu Suanyin mengerutkan kening lagi, jelas lebih tidak bisa dimengerti, memang sulit dipercaya, tapi aku tidak berani berbohong. Ngomong-ngomong, batu Void Illusion yang hampir kuhancurkan di alam rahasia sebelumnya juga diambil dari mayat Raja Alam Darkia bersama dengan Buddha Jade bintang sembilan. Kata Yunce jujur, jadi begitu, M.Yu Suanyin sudah mengerti bahwa sembilan bintang Buddha Jade dan Void Illusion Stone yang telah diambil oleh Yunce adalah karya Putri Chaisi secara diam-diam. Termasuk Raja Real Mdarkia, bahkan jika dia tidak membunuhnya, itu pasti ada hubungannya dengan dia, dengan jentikan lengan salju, tanduk unikorn, hati naga bertanduk, rumput perikekaisaran, dan batu giyok Buddha dan manik-manik roh kayu di tangan Yunce semuanya menghilang dalam sekejap, dan dikumpulkan oleh M.Yu Suanyin di ruang portable tanpa reaksi apapun dari waktu Yunce, mendapatkan salah satu dari lima pelet giyok alam semesta sama sulitnya dengan mencapai langit, tetapi juga tidak. Mudah bagimu untuk mengumpulkan semua lima pil giyok dalam waktu sesingkat itu. Nada bicara M.Yu Suanyin sedikit berubah, tapi, beraninya kamu meskipun kesalahan bisa dihindari, tidak bisa dimaafkan dengan enteng jika Anda membelakangi guru Anda dan melarikan diri dari sekte setelah melakukan kesalahan, Anda tidak perlu memikirkan pil Kian Kun Wukiong ini lagi. Yunce membuka mulutnya, lalu menundukkan kepalanya, ya, masih kurang dari dua tahun sebelum konvensi dewa yang mendalam. M.Yu Suanyin melanjutkan, dengan basis kultivasi aslimu, sangat tidak mungkin untuk melangkah ke alam kesengsaraan ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam dan mengandalkan kultivasi. Namun, karena kamu telah memperoleh Ice Phoenix Yuanyin sebagai gurumu, dan sekarang berada di alam jiwa, kamu tidak perlu bergantung pada pil Kian Kun Wukiong, dan kamu bisa menjadi guru untuk membantumu, jadi mungkin tidak mustahil. Kata-kata Ice Phoenix Yuanyin keluar dari mulut M.Yu Suanyin menyebabkan. Hati Yunce bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tetapi menemukan bahwa wajah M.Yu Suanyin dingin dan diam, seolah-olah dia baru saja mengatakan hal yang sangat biasa, kamu baru saja memasuki jalan ilahi, dan kamu belum menguasai alam esensi ilahi, jadi kamu melangkah ke alam jiwa ilahi dalam satu langkah. Cara ilahi, bagaimana bisa dibandingkan dengan cara fana? Meskipun kekuatanmu yang dalam telah meroket, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan, dan Anda tidak akan memahami jalan yang mendalam. Lake akan membuat kemajuan masa depan Anda 100 kali lebih sulit. Jika Anda secara paksa melengkapinya dengan pelet Kian Kun Wukiong, meskipun Anda dapat mencapai langit dalam satu langkah, konsekuensinya akan jauh di luar imajinasimu. Bahkan jika kau adalah Profound Vein milik Dewa Jahat, mata M.Yu Suanyin menatap Yunce, kamu pasti sudah menyadarinya juga, ya? Yunce menjawab dengan patuh. Karena setelah Ice Phoenix Yuanyin milik M.Yu Suanyin mencapai alam jiwa ilahi dalam semalam, kekuatannya yang dalam berhenti di tingkat kedua alam jiwa ilahi, dan dia hampir tidak membuat kemajuan apapun selama setengah tahun, mulai hari ini, Anda tidak diizinkan keluar dari tempat suci ini. Dua jam sehari untuk pencerahan, dua jam untuk pencerahan, dua jam untuk penempaan tubuh, dan enam jam untuk kultivasi, guru akan mengajarimu untuk mencerahkan kembali jalan ilahi dan memperbaiki kembali kode pemberian Dewa Ice Phoenix. Kecuali untuk kultivasi, kamu tidak diizinkan untuk melihat siapapun, pergi kemanapun, atau memiliki pikiran yang mengganggu. Setiap kata, perbuatan, dan setiap perbuatan harus mengikuti aturan guru, artinya tidak boleh ada kemaksiatan. Tidak ada emosi di sepasang mata sedingin es, hanya sikap dingin dan tegas yang tidak dapat dilanggar dan dipertanyakan, ini adalah hukuman yang pantas kamu terima, dan ini juga satu-satunya kesempatanmu untuk memasuki Eternal Sky God Realm. Kamu harus patuh itu, dan kamu harus mematuhinya jika tidak. Meskipun MU Suanyin cukup ketat dengannya di masa lalu, dia tidak pernah membatasi kebebasannya, dan perintah ketatnya saat ini benar-benar setara dengan memenjerakannya di suaka Ice Phoenix ini dan surat wasiatnya. Yunce tertegun sejenak, tapi dia berkata dengan berat, ya, murid ini dengan hormat mematuhi perintah tuannya, itu yang terbaik. Tampaknya terkejut bahwa Yunce setuju tanpa perlawanan, MU Suanyin diam-diam meliriknya, pergi ke Danau Nether Frost Surgawi untuk memuaskan tubuhmu selama tiga jam, dan kemudian datang ke Istana Suci untuk menemukanku. Saat suara itu jatuh, MU Suanyin terbang, dan saat sosoknya berbalik, arah salju di seluruh tempat suci berubah. Tuan, Yunce tiba-tiba berkata, dengan keraguan dan kekhawatiran dalam kata-katanya, apakah lukamu sudah sembuh? Dengan luka berat dan cedera MU Suanyin saat itu, ditambah hilangnya invitalnya, bahkan jika lukanya pulih sepenuhnya. Energinya yang dalam pasti akan turun secara signifikan. Oleh karena itu, auranya seharusnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, perasaan yang diberikan MU Suanyin kepada Yunce saat ini bahkan lebih samar dari sebelumnya. MU Suanyin berhenti, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan tenang, aku memiliki jiwa ilahi Ice Phoenix yang dianugerahkan oleh leluhurku di tubuhku. Aku telah bekerja keras selama 10.000 tahun untuk membangkitkan 3 bagian dari kekuatan suciku. Setengah tahun, saya tiba-tiba Anda terbangun dengan 7 poin. Tidak hanya luka Anda benar-benar sembuh, tetapi kekuatan Anda yang dalam jauh lebih baik dari sebelumnya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jagalah diri Anda sendiri. Dengan punggung menghadap ke belakang, Yunce tidak melihat mata MU Suanyin yang sangat rumit saat dia mengucapkan kata-kata ini. Yunce menunjukkan keterkejutannya, dan kemudian dia berkata dengan heran, pasti guru yang memecahkan perahu pada saat itu, yang merangsang kebangkitan jiwa. Guru harus diberkati oleh langit dan bumi, sehingga dia akan diberkati oleh kemalangan. Tidak hanya matanya, napas MU Suanyin terhenti selama beberapa tarikan napas, lalu dia mendengus lembut, menginjak salju dan melayang ke udara, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam salju, dan void illusion stone jatuh dari langit, dan mendarat dengan ringan di samping Yunce. Mengetahui bahwa MU Suanyin tidak hanya tidak terluka, tetapi kekuatannya yang dalam bahkan meningkat, Yunce merasakan kegembiraan yang tulus di dalam hatinya. Dia menghilang nafas lega, duduk di atas salju, mengambil void illusion stone di tangannya, dan merasa sangat santai. Sejak melarikan diri, dua batu besar yang menekan jantungnya jatuh bersamaan dan menghilang. Tidak hanya tubuh dan kultivasi guru yang utuh, tetapi dia bahkan dengan mudah memaafkannya, dia tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, dan bahkan kemarahan, dia hampir tidak bisa merasakannya, dibandingkan dengan kekhawatiran, rasa bersalah, dan keraguan yang berat selama. Periode waktu ini. Hasil ini seperti mimpi. Begitu indah hingga dia tidak bisa mempercayainya, Tuhan benar-benar memaafkan saya, heh. Yunce tidak bisa menahan tawa, mengangkat kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan gembira, jika itu orang lain, dengan sifat guru, saya pasti sudah mati 10 ribu kali sejak lama. Itu sepertinya aku terlalu meremehkan diriku sendiri. Seperti yang diharapkan, untuk murid yang luar biasa sepertiku, bahkan jika dia membuat kesalahan besar, guru pasti tidak akan mau membunuhku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.